Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat rongso yang menanyakan tentang cara menentukan harga beli di saat sahabat kita ini membeli barang campur ya di sini saya coba akan menjelaskan sebatas kemampuan saya dan sekali lagi mohon maaf ya karena alat peraganya masih sederhana seperti ini jadi mohon dukungannya baik itu subscribe nya ya dan juga kalau sahabatku menonton video ini tanpa men-skip atau melewati iklan itu berarti sahabatku sudah memberikan dukungan kepada saya ya mudah-mudahan saya bisa menanti beli ini ya papan tulis ya untuk bisa membuat video yang mungkin bisa lebih enak dilihatnya ya untuk sementara alat peraganya seperti ini enggak apa-apa yang penting pesannya bisa tersampaikan dan sekali lagi ya tolong simak video ini sampai selesai karena apa kalau hanya sepotong-sepotong nanti pesannya tidak tersampaikan ya karena ini beda dengan yang lain ya ini adalah video edukasi ya yang mudah-mudahan ya pengorbanan baik pengorbanan sahabatku ya dengan mengorbankan paketannya untuk nonton video ini ya dan juga mungkin sedikit saya juga coba ya memberikan apa yang saya ketahui kepada sahabatku semua ya mudah-mudahan pengorbanan kita semua ini bisa bermanfaat dan bisa membawa satu hal untuk kebaikan ya jadi disini sahabatku sekali lagi beli barang campur ya terus jualnya ya untuk botong kotornya ini sudah diketahui 2000 ya terus untuk isinya alih-alih atau bak atau biasa untuk daerah lain menyebutnya dengan nama ember warna yaitu harganya 3000 rupiah nah disini yang ditanyakan adalah harga belinya ya kira-kira harus beli berapa supaya bisa mendapatkan keuntungan nah disini ya saya coba pembahasannya seperti ini ya langkah-langkah untuk menghitung harga beli ya ini yang pertama yaitu mencari prosentase barang terlebih dahulu ya karena disini disebutkan harga botongnya sudah ada 2000 harga alih-alihnya 3000 tapi berapa persen botong dan berapa persen alih-alih ini tidak dijelaskan ya nah disini kita harus mencari dulu prosentasenya berapa jadi kira-kira ya ini nantinya ya berapa persennya ini harus kita cari ya jadi misalkan kita beli 10 kilo ya 10 kilo ya itu nanti ketemu botongnya berapa misalkan disini contoh ya botongnya 40% misalkan 4 kilo ya terus alih-alih atau baknya yaitu 60% atau 6 kilo ya Nah setelah menentukan prosentase barangnya ya untuk selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata jual ya mencari nilai rata-rata jual karena disini nilai jual yang 2000 ya dan 3000 ini harus kita ambil rata-ratanya sebenarnya per kilo kita jual barang itu berapa ya di saat kita beli barang campur nah untuk mencarinya ya sini sudah saya ini ya tuliskan ya rinciannya yang kedua yaitu mencari nilai rata-rata jual contoh misalkan barang tadi 10 kilo ya 40% botong itu 4 kilo ya 60% alih-alih atau bak itu 6 kilo nah rumus untuk mencari rata-rata harga jual ya disini bisa dari harga terendah ya kalau dari harga terendah rumusnya yaitu harga terendah ditambah ya selisih harga ya dikali persentase harga tertinggi ya harga terendahnya ya jual ini yaitu ini ya sahabatku harga terendahnya botong ya 2000 rupiah nah terus disini rumusnya selisih harga ya selisih harga itu ya botongnya 2000 sementara alih-alihnya 3000 berarti selisih harganya 1000 ini selisih harga ini ya ini selisih harga terus persentase harga tertinggi ya harga tertingginya yaitu 3000 rupiah nah disini kita sudah tahu ya persentase ya untuk yang alih-alih atau bak yaitu 60% berarti disini ya harga terendah ditambah selisih harga tadi 1000 rupiah ya dikali 60% ya ini harga terendahnya 2000 ditambah 600 rupiah ya 60% daripada 1000 yaitu 600 rupiah berarti eh harga jual rata-ratanya 2600 rupiah ini kalau kita mencarinya menggunakan rumus dari harga terendah nah kalau kita menggunakan harga tertinggi ya ini seperti ini perhitungannya harga tertinggi yang alih-alih tadi ya dikurangi ya bukan ditambah kalau yang ini ditambah kalau yang ini dikurangi ya untuk yang harga tertinggi dikurangi selisih harga dikali persentase harga terendah ya ingat ini harga terendah kalau ini persentase harga tertinggi ya nah ini persentase harga terendah ya nilainya kita masukin ya harga tertingginya 3000 alih-alih atau bak tadi ya terus dikurangi ya selisihnya 1000 rupiah ya terus prosentase harga terendahnya ya harga terendah berapa ya tadi botong ya botongnya ada berapa persen 40% ya berarti 3000 dikurangi ya 40% dari 1000 yaitu 400 rupiah ya berarti sama dengan 2600 rupiah nah ini sama ya sahabatku jadi nanti sahabatku akan menggunakan rumus yang mana ini sama ya menggunakan rumus yang terendah yang seperti ini ya menggunakan rumus dari harga yang tertinggi yang seperti ini hasilnya akan tetap sama nah pembuktiannya ya bener nggak sih cara seperti ini ya pembuktiannya barang yang kita beli tadi adalah 10 kilo ya 10 kilo sementara harga per kilonya yaitu 2600 harga jual ya rata-ratanya berarti 26.000 rupiah ya ini pembuktiannya terus kita terapkan coba misalkan kita nggak ngitung tadinya ya terus kita terapkan begini bodong botongnya kan 4 kilo ya botongnya 4 kilo ke terus kita jual harganya per kilo 2000 rupiah ya berarti ada 8000 rupiah ya terus alih-alih atau baknya yaitu 6 kilo gram ya terus kali harga per kilonya yaitu 3000 rupiah berarti hasilnya 18000 rupiah 8000 ditambah 18000 rupiah hasilnya 26000 rupiah nah ini juga sama ya nah ini sama 26000 udah kita buktikan ya berarti rumus ini nggak salah ya bener ya nah selanjutnya setelah kita mengetahui dua hal tadi ya prosentasenya sudah kita ketahui ya prosentasenya sudah kita ketahui terus nilai rata-rata jualnya sudah kita ketahui ya nah selanjutnya yaitu menentukan harga belinya ini intinya ya menentukan harga belinya ya nah rumusnya yaitu harga jual ya rata-rata harga jual tadi dikurangi biaya-biaya dan dikurangi rencana keuntungan sahabatku ini berapa ya nah biaya-biaya disini yang termasuk biaya yaitu biaya transport biaya sortir biaya susut dan biaya-biaya yang lain nanti tinggal prakteknya di lapangan sahabatku seperti apa ada biaya-biaya apa aja itu dimasukin ya di nah selanjutnya dikurangi lagi dengan rencana mau ngambil untung berapa nah ini sebagai contoh ya tadi rata-rata ya makanya kita harus menghitung atau mencari rata-rata jual nah untuk menentukan yang ini ya untuk yang menentukan yang ini ya 2600 rata-rata jual tadi ya dikurangi biaya-biaya tadi yaitu 500 saya contohkan ya terus dikurangi misalkan rencana ngambil keuntungan 300 rupiah per kilo ya berarti hasilnya 1800 per kilo ini harusnya kita beli ya nah beli di barang campurnya 1800 nah kita jual ya tadi ya kita jualnya bodong kotornya 2000 ya terus ale-ale atau baknya 3000 rupiah nah ini mudah-mudahan kalau perhitungan seperti ini bisa mendapatkan keuntungan ya karena kalau misalkan ya sekali lagi kita nggak menghitung ini dulu ya nggak menghitung rata-rata beli ini nanti kita akan bingung nantinya untuk menentukan harga belinya mau memakai harga yang bodong yang 2000 ya atau mau menggunakan harga yang ale-ale atau bak yang 3000 ya nanti akan timbul selesih nantinya ya nggak nggak akan klop ya tapi kalau kita sudah menggunakan perhitungan yang seperti ini ya mudah-mudahan risiko kerugiannya ini bisa kita minimalkan ya seperti itu ya jadi ini sekali lagi mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat kalau memang masih ada yang kurang jelas ya silahkan ditanyakan ini memang rumusnya agak-agak sedikit rumit ya rumit karena apa karena memang sengaja saya buat seperti ini supaya sahabatku jelas kalau memang sahabatku nanti sudah paham cara berhitungannya enggak serumit ini ya jadi prosentasenya udah ada ya terus sehinggal ngitung rata-ratanya cepat banget ya jadi ini hanya bukan hanya berlaku untuk jenis emberan ya bisa juga berlaku untuk jenis logam jenis besi dan sebagainya kalau misalkan kita belinya campur ya beli barangnya campur tapi kita jualnya sudah berupa sortiran ya jadi dengan begitu sudah bisa kita ketahui ya harusnya kita beli campur itu berapa lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sukses terima kasih